Intro Salam Alayhim Bapak Ibu Saudara Kekasih di Danyi Surah Masian Renungan singkat atau pesan pastoral kali ini Tekstnya saya ambil dari kitab Matius fasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19 Dan ayat 20 Di bawah berikut hal mengikuti Yiswa Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya Guru aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yiswa berkata kepadanya Serigalah mempunyai liam dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepadanya Nah Kalau kita menafsirkan Apa yang dikatakan Yiswa Bisa berarti bahwa mengikut Yiswa Akan mengalami kesulitan Atau ada kesusahan disana yang mengiringinya Nah Kemudian jawaban juga kita aksirkan bahwa Seyogianya Hati kita adalah tempat tinggal Yiswa Nah Tetapi di sisi lain Kalau kita telusuri lebih jauh Makna dari naks ini Kita akan mendapat Arti yang lain Al-Torat mengatakan Pernyataan mengikut Tetapi kemudian Yiswa menanggapi Tentang tempat tinggal Tentang tempat tinggal Itu tadi dikatakan Untuk meletakkan kepadanya Nah tentu itu Tanggapan yang Yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Ahli Torat Kenapa demikian? Nah kita lihat Kita telusuri ya Di dalam Naks yang lain Dituliskan bahwa Ahli Torat ini adalah Orang-orang pinter Yang hafal kitab suci Tetapi kemudian Tidak mengimplementasikannya Di dalam kehidupannya Dalam kehidupan kesehariannya Dia hanya banyak pengetahuan Tentang kitab suci Memuasai Tetapi Hidupnya Bahkan dikatakan Jauh dari situ Atau dikatakan monafi Di dalam kitab Matius fasal Yang kelima ayat 20 Dikatakan Jika kehidupan keagamaan kamu Atau keimanan namanya ini ya Tidak lebih baik dari Ahli Taurat dan orang Farisi Maka kamu tidak akan masuk ke surga Nah itu tadi Kita ketahui bahwa Ahli-ahli Taurat ini Mengikuti Yeshua Sebenarnya Bukan murni Tulus gitu Karena apa? Karena mereka ingin mendengar pengajaran Ingin mengetahui apa yang diajarkan Lalu kemudian mengambil peluang Untuk dapat mempersalahkan Yeshua Dengan pengajaran-pengajaran itu Nah Oleh karena itu Jelas bahwa pernyataan dari Ahli Taurat itu Tidak bermakna apa-apa Sebenarnya Kenapa Yeshua mengatakan Tentang tempat tinggal? Apakah Yeshua kesulitan Tentang tempat tinggal? Tentu tidak Bapak, Ibu, Saudara, Kasih Banyak yang sudah ditolong Hamba dari seorang perwira Kapernaum Terus Ibu mertua Daripada Petrus Dan juga Banyak orang lainnya Tentu mereka akan menerima dengan senang hati Dan menyambut dengan antusias Apabila Yeshua ingin menginap di rumah mereka Itu pasti Karena mereka juga ingin mendengarkan Pengajaran-pengajaran Selain mudjidat yang sudah diterima Lalu kenapa Yeshua mengatakan seperti itu? Nah Itu karena Bahwa Yeshua tahu bahwa Ahli Taurat itu hanya berbahasa basi Atau berpulang-pulang menanyakan Membuat pernyataan seperti itu Jadi bukan Dengan niat yang ditulus Kemudian Mereka Akan menerapkannya dalam kehidupannya Apa yang diajarkan itu Seperti itu ya Nah Dengan demikian Apa Pesan Yang hendak disampaikan Melalui Nats ini Adalah Bahwa Jangan pernah Berpura-pura Atau Berbahasa basi kepada Tuhan Jangan pernah Bernazar Atau Membuat pernyataan Kepada Tuhan Apabila memang Tidak berniat Untuk Mewujudkannya Atau Hanya supaya Orang lain juga Mendengar Bahwa dia sudah Berbahasa Itu yang tidak Dikendaki oleh Yiswa Masyir Nah Tadi dikatakan Dalam kitab Matius Fasa 5 Ayat 20 Sangat jelas Jika kehidupan Keagamaan kita Keagamaan kita Tidak lebih Dari Ahli Taurat Seperti Yang Dinyatakan Di dalam Kitab Matius Fasa 8 Ayat 19 Dengan Pernyataannya Yang tak Bermakna Itu Maka kita Pun tidak Masuk ke dalam Kerajaan Selamat Demikian Renungan singkat Atau pesan Pastrol ini Bapak Ibu Saudaraku Saya percaya Renungan singkat Ini memberkati Kita semua Apabila Berkenan Bapak Ibu Saudaraku Mohon Di subscribe Di like Dan dibagikan Sehingga Banyak orang Lain lagi Dapat Terberkati Dengan Renungan singkat Ini Nama Yahweh Desemdiyis Suha Mesya Wirokodis Memberkati Kita sekalian Amin Saluh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton